Suara sopir pus jurusan Kepulauan Riau, Madura, diringkus petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur lantaran membawa sabu lebih dari 4 kg. Tersangka mengaku barang haram tersebut berasal dari Malaysia. Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Timur menghentikan sebuah bus di pintu keluar jalan Torwiu, Surabaya karena dicurigai membawa narkotika jenis sabu. Menggunakan anjing pelajar, petugas BNNP berhasil menemukan 4 paket besar sabu yang dibawa SF, sopir bus jurusan Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Bangkalan, Madura. Kepada polisi, pria 37 tahun itu mengakui sabu tersebut berasal dari Malaysia untuk diserahkan kepada seorang bandar di Bangkalan atas perintah Abah T yang masih dalam pengejaran. Untuk titipan sabu seberat 4,178 kg, SF hanya menerima imbalan Rp175.000. Yang ditangkap ini sopir, sopir atas nama isi CLS. Sopir ini biasa bawa bus dari Sumatera sampai ke Bangkalan, Madura. Akibat perbuatannya tersangka dijerat undang-undang narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara atau maksimal hukuman mati. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syavei, INews, meleporkan.